Ketua KPU Tanjap Timur Nurholis tidak hadir pada saat sidang praperadilan yang diagendakin pihaknya pada sidang praperadilan Jumat 19 November 2021. Setelah 4 hari sidang praperadilan Ketua KPU Nurholis tidak datang pada sidang praperadilan pada Jumat 19 November kemarin, padahal Ketua Hakim meminta kepada Ketua KPU Nurholis agar dapat hadir di hari itu. Pada sidang ini, seharusnya sidang yang mengagendakan meminta kehadiran Nurholis dan keterangan dari ahli dan keterangan dua orang saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pemilu tahun 2020. Saksi yang dimintai keterangan oleh Hakim yakni Nurdin, Komisioner KPU dan Agung, dan meminta dari keterangan ahli Dr. Sahrul Asmadi. Karena tidak hadirnya Nurholis, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur memutuskan walk-out dari persidangan. Hakim Esa Pratama Putra Daeli meminta kepada kuasa hukum KPU agar Nurholis dapat dihadirkan di hari Senin Mendata. Sidang yang akan dilanjutkan dengan membaca kesimpulan dan putusan menurut keterangan ahli Dr. Sahrul, proses persidangan ini banyak yang tidak sesuai prosedur seperti izin penggeledahan yang seharusnya rana Ketua Pengadilan yang dilimpahkan ke wakil. Terkait penetapan DPO, Dr. Sahrul Asmadi juga menyampaikan belum layak untuk dinyatakan DPO karena pengajuan DPO belum sampai tiga kali. Alasannya karena menurut aturan perkara nomor tiga tahun 2014 yang berhak menetapkan DPO juga dari pihak kepolisian. Kalau saya kan sudah menerangkan keterangan di pengadilan kan, saya keterangkan tadi. Jelas kalau prosedur tidak sesuai tentukan bertentangan dengan kuaf kan, maka seharusnya ya perbedaan yang dibentungi. Tapi itu kan semua hak yang tersebut. Tapi kalau saya lihat, tadi waktu saya memberi keterangan, ya banyak yang tindih memang yang tidak sesuai persenjuran kuaf itu. Seperti yang punya izin pengeledahan, itu kan seharusnya memberikan Ketua Pengadilan, ini wakil. Terus tentang ini, tentang juga, tentang perintahan gitu. Itu banyak persoal-persoal kumis itu. Tapi kalau gini kan, kalau soal putusannya saya tidak bisa menerangkan. Tapi kalau secara ini umum, saya nyatakan bahwa proses itu pertentangan kuaf itu. Wahyu Mubarok, Jek TV melaporkan.